Hadirkan para terdakwa lain menjadi saksi, ada Ferdisambu, ada Putri Cenderawati, ada Kuatma Ruf, ada juga Riki Rizal dan lain-lain. Nah sebelum sampai ke sana, apakah bagian yang dicari oleh Jaksa pada sidang hari ini itu nanti akan berguna pada jalannya sidang berikutnya? Pak Ferdinand. Baik, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh penasihat dan juga dengan tepat disampaikan oleh Kang Asep. Jadi mereka itu adalah bukan satu saksi yang fakta, yang melihat langsung. Apa yang saya analisis akan disampaikan oleh Jaksa, tujuannya itu adalah membuat konteks. Karena namanya satu peristiwa, itu adalah satu cerita. Dan cerita itu tidak tiba-tiba masuk di tengah. Karena itu Jaksa mulai akan menyusun konteks dari bawah juga. Sama seperti kita menonton film, tidak tiba-tiba kemudian ada pertarungan. Tapi akan mulai dari awal. Jadi ini adalah gradasi. Sehingga akan dilihat nanti ada kaitan logis. Satu sama lain yang saling menguatkan dan kemudian nanti akan mengucut. Begitu, Mas Payung. Oke. Kang Asep, Anda setuju dengan perkiraan dari Pak Ferdinand bahwa Jaksa ini memang sedang mengambil pinggirnya dulu. Sehingga kemudian nanti sebetulnya bagus nih buat kita, buat publik begitu yang akan mengikuti terus. Kita makin jelas pelan-pelan kita tidak langsung ke inti ceritanya begitu. Kang Asep. Ya, yang pertama bukan setuju lagi, Bang. Betul, Bang. Karena yang mengatakan seorang Jaksa yang berpengalaman, seorang Jaksa yang berintegritas, seorang Jaksa yang berintegritas, sekelas Pak Andi ini seorang Jaksa yang berpengalaman pasti tahu taktik strategis membuat dakwaan. Nah, ketika membuat dakwaan, dari mana beliau harus membuktikan tadi cerita itu, seperti cerita film itu, dia menunjukkan dulu sesuatu supaya nanti ketika kesaksian lain bohong, ya, ketika itu perbuatan itu dilakukan, sudah diikat loh, ini loh, korbannya begini loh, almarhum itu begini loh, nanti ada ahlinya dikatakan ini loh. Nah, ketika mereka berbuat bohong, ya ketahuan. Nah, ini memang betul-betul, bisa pikir Jaksanya mungkin mudir-mudirnya Pak Andi loh semua. Jadi mungkin mereka membuat dakwaan dan menghadirkan saksi diikat dulu di awal, dengan parser-parser yang terikat, yang dikatakan oleh Mas Martin tadi. Nah, ini ada loh, ada loh, ada loh gitu. Tapi nanti ketika mereka yang melakukan perbuatan bagaimana itu dilakukan, dia sudah terikat oleh alat bukti di awal itu, paling saksi, ya maupun ahli.